Assalamualaikum, hello, hi, apa kabar, good people, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya, BDT, berasal daripada Borneo Sabah, akan menemani kalian dalam episode Reactions kali ini. Moga kalian yang sudi klik, sudi nonton, sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau anda atau ada orang di sekeliling anda, sedang diuji dengan sakit, moga dikurniakan kesihatan, diberikan kesembuhan, dan juga diberikan kesenangan hati dan perasaan, dilapangkan perasaan, dimurahkan segala rezeki, dan dilimpahkan segala kesenangan. Amin. Guys, hari ini saya akan buat sebuah Reactions video daripada channel Info Unique. Guys, oke? Nah, judul daripada video ini pula adalah Kota Besar, Tapi Sepi. Kok bisa? 10 kota tersepi di Indonesia, number 1, tak terduga. Nah guys, Indonesia itu terkenal dengan banyak hal guys, mulai daripada makanan yang enak, orang-orang yang ramah, suku-suku yang banyak guys, dan juga tempat wisata yang menarik. Tidak lupa juga, kota yang sepi di Indonesia, nah seperti apa atau dimana semua kota-kota yang sepi ini kita akan nonton bareng guys, tanpa berbahasa-bahasa, let's go. Satu, dua. Ini di Jakarta. Jakarta kan? Oke, kita nonton bareng guys video ini. Jadi buat kalian yang belum bergabung bersama channel saya, silahkan bergabung guys. Link asli daripada video yang saya react ini. Sebagai salah satu negara, dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, Indonesia mengalami masalah dari segi pemerataan penduduk. Ada kota yang memiliki penduduk yang sangat banyak, dengan wilayah yang tidak terlalu luas, atau bisa dibilang kota yang padat penduduk. Ada pula yang memiliki penduduk yang sangat sedikit, padahal wilayahnya cukup luas, atau bisa dibilang kota yang sepi. Kota sepi, nah. Berikut ini adalah 10 kota tersepi di Indonesia, yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk per kilometer persegi, atau berdasarkan kepadatan penduduknya. Sebagai catatan, kota yang masuk dalam daftar ini berstatus sebagai kota Madia yang dipimpin langsung oleh wali kota. Mantap jiwa, mantap jiwa. Mana semua tempat, ya? Sebelum memulai daftarnya, jangan lupa untuk subscribe. Iya, guys. Link asli video ini saya letak di description box di bawah. Wih, cantik yang tadi. Ada pulau di tengah. Wih, macam... Keren, guys. Info Unique Jayapura Wah, wah, wah. Jayapura Posisi ke-10 diisi oleh kota di ujung timur Indonesia, Jayapura. Tapi tempatnya luas, guys. Belaya berada di Provinsi Papua ini memiliki luas wilayah 940 km persegi. Luas wilayah tersebut ditempati oleh 303.000 jiwa. Jika dibagi, maka kepadatan penduduk Jayapura hanya 323 jiwa per km persegi. Ini betul cantik, tau. Ini kota, guys. Tengok ada lagi. Kita boleh lihat hijau, guys. Nah, ini cantik, guys. Ini cantik. Wuh, ada pulau di tengah. Tidak lupa juga. Ini apa, nih? Seterusnya... Wah, keren. Siti. Apa? Dimana? Gunung Sitoli Gunung Sitoli Menyeberang ke Pulau Nias Di pertama kali saya dengar, guys. Jujur. Paling sepi. Paling sepi. Kota yang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara ini memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Yakni mencapai 469 km persegi. Punya luas, tuh. Luas wilayah tersebut hanya ditempati oleh sekitar 136 ribu penduduk sehingga kepadatannya berada di angka 290 jiwa per km persegi. Ini macam sektor kepingin mau lawat, nih. Gunung Sitoli. Tengok cantik dia punya permandangan, guys. Masih nampak kehijauan, tuh. Seterusnya, tempat ke... Lapan. Satang. Nah, ini tempat ke-8. Satang. Posisi ke-8 diisi oleh kota di ujung barat Indonesia, yaitu Sabang. Sabang. Kota yang menjadi bagian Provinsi Aceh ini memiliki luas wilayah 153 km persegi yang ditempati oleh 40 ribu jiwa. Tapi cantik pantai dia, guys. Sumpah. Mencatatkan kepadatan penduduk yang relatif kecil hanya sekitar 261 jiwa per km persegi. Dari Sabang sampai Maroke, guys. Huh, itu ayat setiap beli lupa, tuh. Sabang sampai Maroke. Tapi tengok pantai, pantai dia. Waduh, indah sekali, guys. Ketujuh. Nah, ini di tempat yang ketujuh, guys. Wih, tapi ini betul-betul nampak macam banyak. Sungai penuh. Sungai penuh, nih, macam banyak orang. Posisi ke-7 diisi oleh kota di Provinsi Jambi, sungai penuh. Kota yang berada di dekat Gunung Kerinci ini memiliki luas wilayah 391 km persegi yang ditempati oleh sekitar 90 ribu jiwa. Kombinasi tersebut mencatatkan kepadatan penduduk yang relatif kecil hanya sekitar 231 jiwa per km persegi. Padahal besar, kan, guys, wilayahnya. Nah, seterusnya, ke-6. Ini pula macam bukan di Indonesia, guys. Kita tengok, nih. Nah, 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 oh. Sawah Lunto. Sawah Lunto. Degesir ke ranah Minang. Posisi ke-6 sebagai kota paling sepi di Indonesia ditempati oleh Sawah Lunto. Sawah Lunto. Memiliki luas wilayah 273 km persegi dengan penduduk yang tergolong sedikit hanya sekitar 62 ribu penduduk. Sawah Lunto tersebut hanya memiliki kepadatan penduduk 230 jiwa per km persegi. Wah, ini tapi dia punya keluasan, guys. Memang besar lah tanah Indonesia, guys. Seterusnya. Oke, ini tempat yang hijau pula kita pindah, guys. Pagar Alam. Pagar Alam. Pagar Alam. Masih di Tanah Sumatra, juga pertama kali saya dengar, guys. Kota paling sepi kelima di Indonesia ditempati oleh Pagar Alam. Wow. Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki kepadatan penduduk sekitar 211 jiwa per km persegi. 211 jiwa? Memiliki luas wilayah yang tergolong besar, yaitu sekitar 633 km persegi yang setara dengan DKI Jakarta. Kota Pagar Alam hanya memiliki penduduk sebanyak 189 ribu jiwa. Hijau. Ini betul-betul indah lah, guys. Tengah ada gunung lah itu. Luar biasa, guys. Ini ada kucing. Kucing pun mau ikut buat reaction, guys. Gimana tempatnya? Dumai. Dumai? Posisi keempat, diisi oleh kota minyak di Provinsi Riau, Dumai. Dumai, oh. Salah satu kota terkaya di Indonesia ini hanya dihuni oleh sekitar 174 jiwa per km persegi. 174 jiwa. Dari segi area, kota Dumai memiliki luas wilayah 1772 km persegi. Sementara dari segi populasi, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 308 ribu jiwa. keren sekali. Keren sekali. Jadi kurang macet dari sana. Nah, ini tempat ketiga, guys. Ini tempat ketiga, guys. Kota yang paling sunyi. Ada masjid lagi, tuh. Palang Karaya. Palang Karaya. Posisi ketiga sebagai kota paling sepi di Indonesia, diisi oleh ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palang Karaya. Palang Karaya. Memiliki luas wilayah yang cukup besar, yakni sekitar 2.853 km persegi. Tapi bangunannya indah-indah, guys. Kota ini hanya dihuni oleh sekitar 266 ribu jiwa. Jika dibagi, maka kepadatan penduduk Palang Karaya hanya 93 jiwa per kilometer persegi. Tapi luas dia bukan alang-alang, guys. 53 ribu. Tempat kedua, guys. Tempat kedua. Tidore Kepulauan. Posisi kedua sebagai kota tersepi di Indonesia. Tapi ini bangunannya cantik, guys. Tengok, nih. Ini bangunan apa, guys? Memiliki kepadatan penduduk yang tergolong kecil. Nah, kalau kalian tahu itu bangunan apa tadi? Itu hanya sekitar 71 jiwa per kilometer persegi. Kalau ada yang tahu, silahkan komen, guys. Kota ini sempat terkenal karena menjadi salah satu pusat rempah-rempah terkemuka di Indonesia. Nah, lepas. Wow, cantik, bangunannya. Nah, kalau ada orang yang dari sini, silahkan komen di bawah, guys. Nah, tempat pertama. Oh, nih. Subulus Salam. Subulus Salam. Pertama kali saya dengar. Subulus Salam. Subulus Salam. Kota yang berada di Provinsi Aceh ini hanya dihuni 67 jiwa per kilometer persegi. Untuk ukuran sebuah kota, wilayah Subulus Salam tergolong besar. Luas wilayahnya mencapai 1.391 kilometer persegi atau hampir dua kali lipat dari luas DKI Jakarta. Punya luas. Populasi penduduknya hanya sekitar 93 ribu jiwa. Belum diterokai lagi. Subulus Salam dinobatkan sebagai kota paling sepi di Indonesia. Oh, ini. Punya luas, guys. Besar dari Jakarta. Kota Jakarta nih. Tapi dia punya penduduknya tidak ramai lah. Oke, guys. Jadi demikian video yang baru kita nonton kota-kota yang 10 kota tersepi di Indonesia. Jadi, Indonesia. Kesimpulan daripada video ini, Indonesia masih banyak tempat yang belum diterokai dan masih banyak lagi pembangunan yang boleh dibangunkan, guys. Jadi, itu sesuatu yang positif. Dan kalau ada kalian-kalian yang sedang nonton ini berasal daripada 10 kota tadi, silakan komen di ruangan komen di bawah bagitahu seperti apa tempat kalian, guys. Nah, saya sangat hargai kiranya kalian sudi. Komen di ruangan komentar di bawah dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih kalian yang sudah klik, sudah nonton. Jangan lupa sekali lagi, guys. Di ruang description box saya di bawah ada beberapa channel saya yang lain juga yaitu mulai daripada vlog dan satu lagi project channel saya. Dan kiranya kalian sudah bergabung dan membantu channel kecil itu untuk berkembang juga. Saya sangat hargai, guys. Saya sangat hargai. Terima kasih saya ucapkan. Sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih, guys. Salam santun. Salam damai. Salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam nusantara. Salam! Salam jumpa. Terima kasih. Terima kasih.